Selamat menunaikan daripada sholat maghrib bagi ada yang menjalankan. Pemirsa beralih ke informasi selanjutnya. Bekerjasama dengan Huagros Digital Indonesia, pemerintah kota Bandung menggelar pasar murah di gedung PKK Jalan Sukabumi Dalam, Senin 20 Februari 2023. Selain di gedung PKK, pasar murah tersebut pun akan digelar di 151 kelurahan di kota Bandung. Tuju aja yakni untuk menekan angka inflasi, menyosialisasikan gerakan makan ikan dan menurunkan angka stunting. Sesuai arahan PKK Pusat untuk menyosialisasikan gerakan makan ikan atau gemar ikan, PKK sebagai bagian dari pemerintah kota Bandung menggelar pasar murah di gedung PKK Jalan Sukabumi Dalam, Senin 20 Februari 2023. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Yuni Mariana Mulyana, agar menanik minat masyarakat, pihaknya memaketkan ikan dengan berbagai bahan poko seperti beras, gula putih, telur, dan garam. Pihaknya bekerjasama dengan Huagros, sebagai penyedia bahan-bahan poko dengan harga di bawah pasar. Kegiatan tersebut pun ditujukan untuk menurunkan angka stunting di kota Bandung, yang saat ini sudah turun 7 persen dari 26,4 menjadi 19,4. Alhamdulillah hari ini kami, Tim Penggerak PKK, bekerjasama dengan Huagros, sebetulnya ini untuk gemar makan ikan, sesuai juga dengan arahan PKK Pusat, bahwa kita harus mengkampanyekan gemar ikan, di mana saya juga sebagai bunda for ikan harus mensosialisasikan, mengedukasikan untuk warga kota Bandung untuk gemar ikan. Nah, kegiatan ini tentunya kita ingin menjual ikan, tetapi mungkin supaya lebih menarik kita paketkan dengan kebutuhan poko, sehingga di samping membeli ikan ada bahan-bahan poko yang tentunya disuplai oleh Huagros dan juga didukung oleh Huagros dengan harga di bawah pasar, satu untuk penurunan stunting, satu untuk kemarikan, dan penurunan inflasi. 7 persen, sudah menurun 7 persen dari 26,4 menjadi 19,4. Alhamdulillah. Sesuai arah instruksi Presiden, 14, tapi ya kita ingin juga di bawah itu. Ya, minimal bahwa kita sudah berupaya, kita juga berupaya untuk menurunkan sampai 14, tapi berupaya juga untuk di bawah 14 persen, dan kita berharap tidak ada lagi stunting-stunting baru atau zero stunting di kota Bandung. Apa yang berupaya ini mungkin? Apa yang berupaya ini? Ada, PKK Kota Bandung kan punya program Bandung Tanginas, itu sudah dimulai di 2019. Kita memberikan pangan berupa makanan sehat yang langsung dibagikan kepada penerimaan manfaatnya. Ada 25 tiap kelurahan yang kita berikan untuk makanan siap saji. Dan mereka tentunya selain bekerjasama dengan kewilayahan, mereka punya dapur umumnya yang mereka memasak dengan kader-kader PKK-nya untuk membagikan kepada penerima manfaatnya. Dan kemudian itu 2019 dengan Basnas. Sekarang juga kita bekerjasama dengan Basnas memberikan pelatihan budik damber atau budidaya ikan dalam ember, yaitu ikannya lele. Bekerjasama juga dengan DKPP untuk tanaman sayurannya. Nah, itu kita memberikan ke 755 keluarga untuk mendapatkan pelatihan, mendapatkan pembinaan, dan alhamdulillah kemarin pertama kali kita panen di Kecamatan Lengkong. Kecamatan Lengkong dengan panen lele-nya yang sudah mereka panen tiga kali. Selain untuk dikonsumsi oleh mereka, mereka juga boleh menjualnya untuk memberdayaan ekonomi atau mereka berdaya secara ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Harapannya tentunya bahwa yang penerima manfaat yang memang kita tujukan ini, yang penerima manfaat yang memang keluarganya ini ada yang stunting. Nah, itulah berharap bahwa stunting di Kota Bandung akan menurun, dan tentu sosialisasi juga untuk edukasi kepada mereka, untuk mereka memberikan makanan sehat kepada Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Salato seribu hari pertama kehidupan adalah penentu anak-anak supaya tidak stunting ini kita gerakan, yaitu dengan ikan. Tentunya di balik kesulitan itu ada kemudahan, kolaborasi, sinersi yang kita bangun selama ini, ya Alhamdulillah bahwa pemerintah Kota Bandung melayu dinas-dinasnya, juga melayu tim penggerak PKK-nya dengan PKK Kecamatan dan Keluaran, juga kader-kader yang ada di kewilayahan kita berupaya untuk mengatasi segala macam kendala ataupun kesulitan yang ada, yang Alhamdulillah. Berarti kita cukup berhasil menurunkan 7% itu. Dan insya Allah kita dengan upaya yang ada, sekarang ini kita berupaya untuk terus menekan angka penurunan, angka stunting. Ya salah satunya ini dengan mengkampanyekan gemarikan. Sementara itu, VP Operation Wagros Digital Indonesia, Haris Sugiharto mengatakan, pihaknya menargetkan minimal 1.000 paket terjual Senin ini, 20 Februari 2023. Kegiatan tersebut pun akan dilaksanakan rutin hingga Ramadan dan Lebaran. Dirinya pun berharap melalui pasar murah tersebut, harga-harga kebutuhan pokok bisa menjadi stabil dan masyarakat Kota Bandung lebih sehat. Tim TPPKK bekerjasama dengan kami, PT Wagros Digital Indonesia, menyelenggarakan pasar murah di mana ini tujuannya untuk menekan angka inflasi dan juga mencegah stunting di masyarakat. Makanya program ini akan diselenggarakan di 151 kelurahan sekota Bandung. Kami harap, kami dari PT Wagros juga bisa membantu pemerintah Kota Bandung untuk menekan angka inflasi dan juga stunting. Target kami satu kelurahan itu 1.000 paket minimal, tapi dana akan dilaksanakan rutin. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, ini harus dilakukan secara rutin. Sampai mungkin nanti Lebaran untuk Ramadan itu kan harga-harga naik. Kita coba untuk tetap menekan, agar tetap stabil. Kenapa yang dipilih ikan? Oh gini, kalau beras, minyak, dan juga telur itu kan memang kebutuhan pokok. Tapi kalau ikan itu untuk kita mendukung juga program gemar ikan. Jadi stunting itu, karena kita tahu ikan itu proteinnya dan gizinya sangat tinggi, makanya kita bandling di satu sisi kita pengendalian inflasi, tapi di satu sisi kita untuk meningkatkan gizi dari masyarakat Kota Bandung. Oke, harapannya harga-harga tetap stabil, masyarakat juga sehat. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyatakan kegiatan pasar murah tersebut diselenggarakan juga di 151 kelurahan di Kota Bandung dalam waktu yang tidak bersamaan. Beberapa komunitas seperti ikan, telur atau beras atau minyak, dan gula dan garam. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini bisa membantu masyarakat mendapatkan harga-harga yang lebih murah. Dan ini dilakukan di 151 kelurahan Soekotabandung. Berlantakan atau berlantakan? Enggak, bergantian ya. Karena kan kesiapan teman-teman kewilaihan juga, termasuk dari penyediaannya juga ya, dari Wagros. Ini berbeda dengan... Nyalanya akan sangat berbeda dengan disperidak? Oh, beda, beda. Beda, kalau ini mah bandling ya, paket gitu ya. Beli ikan, beli gula, garam, dan beras atau telur atau minyak gitu ya. Kalau pasar murah yang dilakukan oleh disdaging, itu satuan gitu ya. Komoditasnya banyak, tapi satuan belinya, gak bandling gitu ya. Ada juga sih paket mah, tapi bisa beli satuan. Jadi sampai diang kemarin? Ya mudah-mudahan, tadi ini kan dalam menjelang hari besar keagamaan, cenderung kan harga itu meningkat. Makanya kita lakukan pasar murah seperti ini untuk ya membanjiri pasar juga, sehingga mudah-mudahan bisa menekan harga juga ya. Gak ada kena ikan lah. Ya kalau ikan kan kita tahu ya, proteinnya juga tinggi, mudah-mudahan ini juga berdampak terhadap penurunan stunting. Karena makanannya kan relatif makanan bergizi, dengan harga yang relatif lebih terjangkau ya, protein tingginya ya. Terus lah, tadi dilaksanakannya di semua kelurahan, semua-semua kelurahan. Nah ini tentunya diatur waktunya, supaya tadi makin mendekati hari besar keagamaan. Kalau di masyarakatnya gimana? Ya Alhamdulillah ya, kalau kita lihat tadi penjualannya baik. Yang diperlukan berapa banyak? Ini kalau nggak salah, hari ini seribu ya? Seribu paket ya? Ini hanya hari ini aja di sini atau? Nah itu teknis nanti saya nggak tahu, PKK tergantung PKK ya, PKK sama penyedianya ya, wakros. Selain dalam rangka menyosialisasikan gerakan makan ikan dan menurunkan angka stunting, kegiatan tersebut pun ditujukan untuk menekan angka inflasi di kota Bandung. Budi Hartati, Wawan, Bandung TV